Program pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif merupakan salah satu dari standar pelayanan minimal upaya kesehatan masyarakat esensial yang memberi perhatian khusus pada bayi dan balita untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan salah satu indikator program pemerintah dalam melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gisi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan. Gerakan ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Pada negara-negara yang sudah melakukan survei nasional terkait pemberian ASI eksklusif, mendapatkan pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah. Di Singapura, survei yang dilakukan terhadap tiga etnis yaitu China, Melayu, dan India mendapatkan cakupan yang cukup rendah yaitu 21,1% meskipun pada bulan pertama pemberian ASI cukup tinggi persentasenya. Sama halnya dengan di Indonesia, persentase pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan masih cukup rendah berdasarkan data RISKESDAS tahun 2013 yaitu 30,2% yang masih jauh dari target nasional 80%. Program gisi, khususnya pemberian ASI eksklusif, adalah suatu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam upaya menurunkan prevalansi gisi kurang dan gisi buruk. Melalui berbagai perubahan perilaku sehat berkaitan dengan kekebalan tubuh dan kecukupan gisi, pertumbuhan dan perkembangan, serta kecerdasan bayi perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dicegah secara dini, mulai dari pemberian nutrisi yang baik selama masa kehamilan dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan, serta prosedur dan distributor formula bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif. Kesadaran pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah kecamatan Gunung Putri, masih tergolong rendah. Tahun 2019, cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Bojong Nangka, kecamatan Gunung Putri, masih rendah, yaitu 11,97 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 50 persen. Hambatan dalam keberhasilan ASI eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI. Kedala lainnya adalah dukungan masyarakat terhadap pemberian ASI, ibu menyusui perlu mendapatkan support sistem untuk mendorong perilaku menetap ASI eksklusif. Oleh karena itu, Puskesmas Bojong Nangka membuat terobosan dengan pemilihan ide membentuk sebuah kelompok pendukung ASI yang dinamakan Kekasihku, Kelompok Kader ASI Eksklusif Harapanku. Kekasihku merupakan kelompok yang difungsikan untuk mendukung dan memantau pemberian ASI eksklusif 6 bulan melalui pemberdayaan kader desa setempat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya Kekasihku ini, meningkatnya pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dengan cara yang benar. Meningkatkan kesadaran ibu untuk tergerak dan berkomitmen memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Dampak dari pemberian ASI eksklusif akan membantu pertumbuhan bayi yang kuat dalam 6 bulan pertama. Terima kasih telah menonton!